Jika hidup ini saya ilustrasikan seperti sekolah, maka hidup ini adalah sekolah kehidupan, di mana kita harus naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, baik kelas kemuliaan, kelas sosial, kelas berkat, kita harus naik ke kelas yang lebih tinggi. Untuk naik kelas, maka seperti sekolah, kita ada ujian, karena itu hadapilah ujian kehidupan ini. Kalau Anda ada ujian, lalu Anda menghindar, ibu guru mengumumkan, ada ujian nih, Anda nggak ikut ujian. Lalu senenya Anda masuk, ya ibu guru bilang, kamu kemarin nggak ikut ujian, ya, ayo sekarang ikut ujian susulan. Anda bertanya kepada teman-teman dekat, eh kemarin soalnya yang keluar yang mana gitu ya, dipelajari, lalu ternyata ketika ujian susulan, soalnya berbeda dan lebih susah. Demikian juga dalam kehidupan ini. Jangan ikut ujian susulan, karena soalnya lebih susah. Hadapi setiap ujian, jalani, karena lewat ujian itu kita akan naik kelas. Suatu ketika di pedesaan ada orang naik mobil, dan ketika dia berpapasan dengan mobil lain, maka mobil lain ini berteriak, sapi gitu. Waduh, orang ini marah luar biasa, kurang ngajar, saya diteriakin, sapi. Maka dia pun berteriak kerbo, anjing, kucing, dan kawan-kawan sumpah serapah binatang, keluar semuanya, dan tiba-tiba, jegwer, dia nabrak sapi. Rupanya orang tadi baik, dia mau bermaksud mengingatkan, ada sapi nyebrang, tapi nggak bisa panjang lebar kan kalimatnya, berpapasan, dia hanya berteriak, sapi gitu ya. Dia keburu marah, sumpah serapah, nengok ke belakang, jegrek. Dia nabrak sapi. Emosi tidak pernah mendatangkan kebaikan. Saya membaca buku Neurologi, ternyata kalau orang marah, dalam tubuh ini diproduksi yang namanya kortisol. Nah, kortisol ini mempercepat kerusakan endotelium arteri jantung. Jadi orang yang tidak sabar, jantungnya, arterinya bisa lebih parah, lebih sakit duluan. Ketika marah, maka secara berlebihan jantung memompah darah. Kenapa orang bisa struk? Karena darahnya dipompah terlalu kencang ke otak. Dengan marah, maka secara kesehatan kita pasti rugi. Dalam kemarahan, maka kita biasanya mengambil keputusan tidak bijaksana. Karena itu sebenarnya mau ditinjau dari apa saja yang namanya emosi tidak pernah mendatangkan kebaikan. Dalam cerita tadi, ya orang emosi marah nabrak sapi gitu ya. Padahal ternyata orang lain maksudnya baik. Seandainya orang lain maksudnya tidak baik sekalipun, juga tetap marah adalah tidak mendatangkan kebaikan. Tapi ada orang bilang begini, Pak saya tahu Pak sabar itu tidak baik. Tapi saya selalu gagal untuk sabar. Jadi bagaimana caranya saya bisa sabar? Ya Anda bisa menggunakan beberapa jurus. Yang pertama tadi saya bilang bahwa emosi tidak baik untuk kesehatan. Jadi Anda ingat saja, wah kalau saya tidak sabar, saya setruk, saya cepat mati. Mungkin itu mengingatkan Anda bahwa saya Anda harus sabar. Yang kedua, ingatkan lagi. Wah kalau saya tidak sabar, keputusan saya salah, saya rugi banyak sekali. Yang ketiga, wah kalau saya tidak sabar, saya dijauhi teman-teman. Sekarang mereka mau berteman dengan kita. Kita punya jabatan, kita punya uang, mereka butuh uang kita. Tapi suatu saat nanti, saat kita tidak punya uang lagi, jabatan lagi. Apakah kita masih bersahabat? Nah, kalau dasarnya adalah uang, uang tidak ada, kita tidak bersahabat lagi. Tapi kalau dasarnya adalah karakter, kita baik, relasi, hubungan, kita mendoakan, kita memberikan perhatian. Ketika uang tidak ada pun, saya percaya lewat karakter yang kita bawakan selama ini, hubungan pasti tetap terbangun. Saya berada di kota Perth, Australia, untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih.